Kuyuran hujan sepanjang Rabu malam hingga Kamis pagi membuat kawasan pemukiman di sepanjang aliran Sungai Blorong di landa banjir. Banjir terjadi karena Sungai Blorong tak mampu menampung air sehingga menggendangi rumah-rumah warga. Banjir diperkirakan mulai masuk permukiman sekitar pukul 3 dini hari. Warga yang masih terlelap hanya bisa pasrah melihat air menggendangi rumah mereka. Warga berharap pemerintah daerah kendal segera mengirim bantuan khususnya bahan pangan seperti sembako. Selain itu warga juga khawatir soal buaya liar yang belum tertangkap. Kira-kira kalau masuknya di desa ini jam kurang lebih jam 4 pagi. Ketinggian sampai berapa? 50 meter. 50 cm. Yang dibutuhkan apa-apa untuk saat ini Pak? Terutama ya kebutuhan sementara sembako. Dua kecamatan Ngampel dan Brangsong yang terdiri dari 11 desa terendam air dengan ketinggian 50 hingga 60 cm. Akibat banjir tersebut, aktivitas warga pun terganggu karena air menutup akses jalan. Yusuf Anggara melaporkan untuk NET.